Ya, konser BLACKPINK yang diadakan di Jakarta, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, selama dua hari itu memang menjadi sonotan warganet. Dan tentu saja disambut antusias oleh Blink atau para penggemar BLACKPINK. Nah, yang menarik nih Sobat Grid, ternyata promotor dari konser BLACKPINK menggandeng kru di Fabel. Berikut informasi selengkapnya. Promotor konser BLACKPINK di Indonesia gandeng kru di Fabel yang duduk di kursi roda. Media sosial saat ini sedang diramaikan dengan euforia konser BLACKPINK yang digelar di Jakarta selama dua hari di tanah air. Yakni pada tanggal 11 hingga 12 Maret 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Konser tersebut langsung disambut hangat oleh penggemar, khususnya para Blink sebutan bagi penggemar BLACKPINK. Blink dari seluruh penjuru negeri datang ke GBK demi menyaksikan aksi Jenny, Rose, Lisa, dan Jisoo BLACKPINK. Antusiasme para penonton bahkan sudah terasa di area konser kendati acara belum dimulai. Sontak promotor pun langsung menerjunkan petugas sebagai pemandu para penonton. Petugas diharapkan dapat memberikan informasi dan membimbing penonton yang ingin masuk ke arena konser. Namun ada yang menarik dari petugas konser BLACKPINK kali ini. Ya, pihak promotor diketahui merekrut anggota di Fabel. Seperti dilansir pada postingan salah satu akun gosip pada Minggu 12 Maret 2023, beredar cuplikan video yang memperlihatkan suasana area stadion. Tampak beberapa orang laki-laki dan perempuan yang memakai kursi roda, tengah melakukan tugas membimbing dan memberikan informasi kepada penonton. Ya, mereka pun juga mengenakan seragam hitam ditempatkan di beberapa titik lokasi untuk bersiaga. Konser BLACKPINK kali ini kita dibantu kru dari kakak di Fabel. Tulis keterangan pada video. Sementara dilansir dari Nova.id, salah seorang perempuan di Fabel membenarkan bahwa dirinya memang digandeng oleh promotor konser BLACKPINK. Sembadi duduk di kursi roda Johana dengan sigap bertugas di area ringrut stadion utama Gelora, Bung Karno. Bagi perempuan asal Jakarta Pusat itu, dapat menjadi seorang kru di sebuah konser besar merupakan hal langkah yang wajib diikuti. Jadi kebetulan dari GSH Pro membuka untuk disable untuk jadi kru BLACKPINK ini. Jadi kaya cuma terbatas dan ini sudah ada sembilan orang, tutur Johana. Johana juga mengaku tak mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya tersebut, karena sudah diberikan pengarahan sebelumnya.